Intro Shalom, tetap optimis dan sedara Kita tetap terus membahas tentang recovery yaitu pemulihan Hari Senin kemarin kita bahas tentang pemulihan dalam diri kita Hari Selasa kemarin kita berbicara tentang pemulihan kita dengan sesama Nah hari ini kita mau berbicara tentang pemulihan Orang yang dirasuk oleh kuasa gelap Yaitu roro setan, kutub dan ini ada ikatan yang sangat masif sekali Nah sedara-sedara sebelum kita memulainya mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik, terima kasih Kami sadar Tuhan bahwa hanya firman Tuhan yang akan memerdekakan kami Hanya firman Tuhan yang akan memulihkan kami Hanya firman Tuhan yang akan memberikan jalan keluar kepada kami Karena itu, biarlah firmanmu berbicara tegas bagi kami pada hari ini Sehingga Tuhan dipermuliakan Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Nah sedara-sedara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Maka bicara tentang kerasukan setan atau dikuasikan oleh roh jahat itu Sering sekali memang kita tidak sebagai pelaku aktif Atau bermain dalam dunia mistik begitu sedara ya Tetapi bisa jadi itu nempel dari keluarga atau orang tua kita Di masa lalu yang pernah gunakan itu, maka kutub itu lari ke kita Nah kemudian juga kita mengikatkan diri kita kepada hal-hal yang sifatnya dunia Dan itu kita perlu tanya sama orang pintar Tentang hidup kita, dengan keluarga kita Kalau kita mau bangun rumah seperti apa Nah itu paling bahaya sekali Itu adalah sesuatu mengikatkan dengan hal-hal yang tidak baik Atau mungkin sedara percaya dengan Feng Shui Dan ini segala macam harus begini, harus begini Hati-hati sedara Karena ini sangat tipis sekali sedara ya Iblis mengetahui segala sesuatu Dan jika engkau mempercayainya Maka itu akan jadi kenyataan Tapi ketika engkau percaya Tuhan Dan ini tidak ada hukum dunia yang membuat kita itu dikuasai Tetapi kita punya Tuhan yang menguasai hukum itu Ini menjadi berbeda sedara ya Ayat pasal 8 Matius sedara Yaitu di ayat yang ke-16 Pasal 8 Matius ayat yang ke-16 Menjelang malam Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu Dan menyembuhkannya orang-orang yang menderita sakit Sedara hati-hati Sakit bisa dibuat oleh setan Orang yang pakai setan bisa punya dampak kepada penyakitnya Sial Jauh dari berkat ini segala macam Jadi kutuk itu mengikat Jadi setiap orang yang terikat dengan setan kuasa gelap Maka selalu ada tumbal Nah tumbal ini ada aja cacatlah Karena penyakit yang aneh-anehlah Berkatnya tertutuplah Dia setiap pacaran inilah putus disakiti Padahal dia sudah baik sekali Jadi ini ada cerita-cerita yang Dalam hidup kita tidak lazim Sudara Nah sudara Lihatannya oh ikut Saya percaya kok Pak main ke gini-gini Bukannya saya diberkat Hati-hati sudara Berkat bisa datang juga dari setan Setan bisa kasih segalanya Setan bisa menyiapkan fasilitas semua segala sesuatu Tapi selalu tidak mendakan damai dan sukacita Sudara kalau engkau memainkan Tuhan Itu jadi paling bahaya sekali Maka ketika ada orang yang kerasukan setan Yesus berkata Sudara karena di dalam diri dia ada kuasa Yesus itu adalah manusia Tetapi dia memiliki sifat ilahi Sehingga kehadiran dia dimanapun Iblis takut sekali Karena ketika ada orang yang kerasukan setan Orang itu bicara di dalam ayat-ayat selanjutnya Sudara di Gira Asa itu Jangan engkau ini adalah anak Allah Apa urusanmu? Kalau kita baca ayat 29 Matius yang ke-8 Dan mereka itu pun berteriak katanya Matius 8 ayat 29 Apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan tahu Yesus itu anak Allah Maka ini yang paling tidak nyaman Jadi kehadiran anak Tuhan Sudara dan saya Ada roh Allah dalam hati kita Sehingga ketika kita ada di dalam naungannya Tuhan Ada kuasa Tuhan dalam hidup kita Ada orang-orang yang ingin berlaku jahat Maka mereka tidak akan bisa menghantui kita Satu Yang kedua Jika kita ada Tuhan Yesus dalam diri kita Maka engkau akan rasakan sesuatu Kalau ada orang menggunakan jimat dan segala sesuatu Ini penting Sudara Dan yang ketiga adalah Perkatanmu pasti punya kuasa Dan engkau bisa memulihkan orang lain Nah kita harus mulai cek Sudara Kalau kita masih dikuasai dengan kuasa-kuasa itu Kita harus ada pemulihan total Pemutusan Supaya anakmu, cucumu semua diberkati Tuhan Mari kita percaya pada Tuhan Sepenuhnya Saya yakin dan percaya Hidup pribadi dan keluargamu Akan mengalami dahsyat dan ajaib Sudara Berkat Allah akan turunkan Penyakit yang aneh-aneh akan dipulihkan Sehingga tidak ada lagi kutuk di dalam hidupmu Dan saya yakin Rumah tanggamu, pribadimu Akan mengalami lompatan daripada Tuhan Tuhan ini semua berkati kita semua Mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Untuk satu pembelajaran iman Dimana Setiap ada roh jahat Tidak akan pernah mempan di tengah-tengah orang benar Kami klaim firman Tuhan Orang fasik tidak akan pernah bertahan di tengah-tengah orang benar Tuhan Biarlah rohmu tinggal dalam hati kami Sehingga perkataan kami punya kuasa Tuhan Ketika ada orang yang menggunakan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami Yang mencoba merusak pribadi dan keluarga kami Kami tolak dalam nama Yesus Dia berkatilah setiap kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Haleluya Amin Sudara ingat Tetap optimis Dan saya yakin sudara sudah dilepaskan dari setiap kutuk yang ada Jaga kesehatanmu Dan ingat selalu Tuhan selalu ada dalam hidupmu Tuhan ini semua berkati kita semua Shalom Sampai jumpa 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 Terima kasih.